Bapak dan Ibu rekan guru di seluruh Indonesia, berikutnya saya akan coba untuk menjawab beragam pertanyaan yang sering muncul terkait dengan modul ajar dan perangkat ajar yang terdapat dalam program sekolah penggerak. Pertanyaan yang pertama, apakah guru perlu menyusun ATP yang berbeda karena adanya prinsip teaching on the right level? Jawabannya adalah cukup satu ATP, namun dalam pengembangan modul ajar perlu disiapkan berbagai lembar kerja yang berbeda untuk mengakomodir siswa dengan capaian kompetensi yang berbeda. Dalam contoh modul ajar yang disediakan pemerintah, ada saran-saran kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa. Misalnya, saran kegiatan untuk siswa yang berminat belajar dengan mengeksplorasi topik lebih jauh, juga saran kegiatan untuk siswa yang kesulitan belajar topik yang sedang dipelajari. Dalam bahasa sederhana, itu adalah pengayaan remedial. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk ATP, apakah tingkat satuan pendidikan bisa mengembangkan sendiri? Tentu saja, sekolah diminta untuk mengembangkan sendiri ATP yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan sekolahnya masing-masing, namun pemerintah sudah menyiapkan satu ATP yang dapat dijadikan sebagai contoh. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, apakah modul ajar sama dengan ATP? Tidak, karena modul ajar isinya adalah beragam informasi termasuk rancangan belajar, seperti perkiraan biaya kegiatan, contoh hasil asesmen, penilaian asesmen atau rubrik, dan informasi lainnya. Jadi intinya, modul ajar itu lebih lengkap isinya dari rencana pembelajaran yang biasa Bapak-Ibu gunakan di dalam kelas. Pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah membuat modul ajar yang komponennya tidak selengkap dengan modul ajar yang dicontohkan? Tentu saja, jawabannya adalah boleh. Apabila untuk digunakan oleh guru itu sendiri atau lingkungan sekitar guru tersebut. Modul ajar boleh dibuat lebih sederhana selama modul ajar tersebut dapat dipahami oleh guru dan guru pengganti jika guru tersebut tidak dapat hadir. Modul ajar yang komponennya dibuat selengkap yang dicontohkan adalah modul ajar yang akan dimasukkan ke dalam platform dan menjadi contoh untuk guru-guru se-Indonesia, seperti modul ajar yang tadi saya contohkan. Jadi untuk modul ajar yang digunakan sehari-hari oleh Bapak dan Ibu guru atau rekan-rekan guru di sekitar Bapak dan Ibu, boleh membuat modul ajar yang lebih sederhana yang komponennya mungkin tidak selengkap seperti komponen dalam modul ajar yang saya contohkan tadi. Pertanyaan berikutnya, Apakah ATP dan modul ajar untuk semua jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA, dalam semua mapel sudah ada contohnya dari pemerintah pusat? Untuk tahun pertama ini, perhatian diberikan untuk melengkapi ATP dan modul ajar untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 secara bertahap dan dengan semangat gotong royong, diharapkan berikutnya ada banyak contoh-contoh ATP dan modul ajar yang akan lebih lengkap dan dapat kita jadikan sebagai referensi untuk kita gunakan di satuan pendidikan. Pertanyaan berikut yang sering muncul adalah, Apakah buku teks lama masih dapat digunakan dalam kurikulum ini? Jawabannya adalah masih dapat digunakan. Buku teks adalah salah satu alat bantu yang digunakan guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran. Buku teks lama masih dapat digunakan secara modular dalam proses pembelajaran, namun harus sesuai dengan materi dan konten yang terdapat dalam modul ajar dan dibutuhkan dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi masih dapat digunakan selagi itu masih berkaitan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penggunaan beberapa referensi modul ajar yang dibuat pemerintah dan pembelajaran? Jawabannya adalah guru yang membutuhkan bantuan mengajar sebuah materi dapat mengakses modul ajar yang sesuai dan melibatkan kebutuhan konteks pengajaran. Utamanya guru harus berefleksi dengan kebutuhan dan pengaplikasian di dalam kelas. Jadi intinya adalah modul ajar sudah tersedia, namun Bapak dan Ibu tetap boleh bahkan disarankan untuk membuat modul ajar sendiri, membuat ATP sendiri yang sesuai dengan konteks, yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kondisi di kelas dan satuan perintikan masing-masing. Demikian beragam pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu. Semoga jawaban-jawaban yang saya utarakan dapat memberikan pencerahan dan memberikan pemahaman sehingga Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru di Indonesia bisa lebih memahami dan bisa membuat modul ajar yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.